Intro Lur, aku mau nganter kacang hasil panen kebetulan, hari itu lumayan nakeh kacang tanah yang aku bawa jadi, lumayan berat ngangkutnya eh, pak gendom eh, apa nih? apa nih? apa nih? apa nih? lho kacang ini? lho pasti ngeteng ya ngos-ngosanin ya lo? aku bisa numpah ya wih, numpah apa? lho petang karung suabat ini lo? numpah apa nih? nanti karung papa aku mau coba cahat lu ke ini ini karungnya lo, aku lagi di karungnya lo aku nolong kamu buka ya aku nolong kamu buka, aku nolong kamu buka aku nolong kamu buka wangi dungu ini tapi lo ternyata ya? iya apa nih wangi? iya apa nih wangi? apa nih tajamu nolong nyurup ya? iya kalau memang bongkar ya ya jauh 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 ya wabut banget makan wabut aja ya makan sekwet makan wabut aja mesti wabut dosa wabut aja wabut aja wabut aja cili-cili wabut aja ente ente k 공워� Harley kong uabut kong uabut kong uab right wabut i kong uabah kong uabah wabah wabah kong uério katnow oily woi 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 walah apes tenan mur aku malah dikerjain anak anak sabar sabar yowis lah tak lanjut ngantar kacangnya ibu ngantar kacang ibu oh iya pak enak mau ngantar di kacang oh iya taruh mana pak taruh di belakang iya 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 saya tak mau ngantar silah kacang harus di kupas dulu sebelum di olah kelihatannya gampang yow tinggal dimasukkan mesin pengupas tapi aku gudung gotong kacangnya naik ke atas lumayan juga iki hehehe selanjutnya tinggal menyalakan mesin secara otomatis kacang langsung terpisah dari kulitnya setelah itu tinggal dipisahkan kotoran yang tercampur dengan kacangnya caranya ditampi atau diayak seperti iki lor kalau sudah kacang tinggal disortir tujuannya penyortiran untuk memisahkan ukuran kacang sekaligus menghilangkan kotoran yang masih tersisa mbak kacang sudah dikirim ke mana mbak? kacang-kacang benar-benar butuh ketelitian dan kesabaran ekstra untuk sortir kacang sebanyak iki yow tapi pasti cepat selesai kalau tegung mengerjakannya lor setelah disortir kacang tanah bisa langsung dijual kalau kacang yang ini mau diolah mbak tata dan ibu eni lor katanya sih mau dijadikan kalau gulung bumbu kacang bahannya pakai ayam bawang merah bawang putih bawang bumbay kol wortel cabai merah garam gula dan bumbu pecol pak tata disuruh ngantar kacang ini mbak oh iya pak bisa ITI ya iya pak terus sisanya buat apa mbak? sisanya buat sambal pecel ya oh ini diantar ke sambal pecel? iya pak terima kasih ya sekarang haluskan bumbu-bumbunya bawang putih bawang merah dan garam diulek dulu kemudian giliran cabai rawit dan gula pasir ulek sampai halus yuk wortel cabai merah dan bawang bumbay dipotong-potong ojolali daging ayamnya juga diris-iris lor untuk kolnya dipisahkan lembaran per lembaran yuk lanjut menumis isi kol hulung lur panaskan minyaknya lalu masukkan bumbu halus terus dioseng-oseng sampai aroma wangi ini tercium setelah itu setelah itu tambahkan irisan bawang bumbay dan cabai merah aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur kalau sudah giliran daging ayam kacang tanah dan wortel sambil terus diaduk yuk tumis sampai semua bahan mateng ojolali perhatikan api ini lor pakai api sedeng gua ee supaya masakannya matengnya merata wis beres siki tumisannya lur tinggal dituangkan ke kolnya dan ditambah sedikit bumbu kacang kemudian dibungkus dan digulung supaya nggak ambiar dikunci pakai potongan lidi seperti kiyo ayo bikin yang banyak pokok ee sampai semua tumisannya habis biar mantep makannya hehehe ini udah udah tak kokos ya sebaiknya panaskan kukusannya dulu yulur pastikan airnya mendidih jadi nggak lama ngukusnya kalau sudah ditata rapi semua langsung ditutup kukusannya agar panasnya terkumpul di dalam panci tunggu 10-15 menit dijamin kalau gulung bumbu kacang siap disajikan lur bahwa hampir lupa aku harus mengantarkan kacang tanah ke tempat pembuatan bumbu pecel bu suruh atur kacang bu iya taruh situ aja iya bu lanjutkan goreng itu yang ini oh iya iya terkenal dengan bumbu pecelnya yang jos gandos lur jadi nggak heran banyak UMKM yang memproduksi bumbu pecel salah satunya yang aku anterin kacang ngiki lur nggak butuh waktu lama untuk menggoreng kacang palingan sekitar 10-15 menit saja ojolali sambil diaduk-aduk yuk supaya kacangnya nggak gosong kalau sudah mateng kacangnya langsung diangkat dan ditiriskan bahan yang dipakai untuk bumbu pecel antara lain cabai rawit cabai merah bawang putih bawang jeruk kencur dan gula jawa kemudian haluskan semua bahannya terakhir tinggal dikemas yolur tubuh peceliki dijual mulai dari 5.000 sampai 12.000 rupiah murah meriah toh lur enak murah dibonusi gizi yang melimpah buah baik kalau gulung bumbu kacang dari tampilannya aku sudah membayangkan gurihnya apalagi kalau disajikan dengan bumbu kacang dijamin tambah joshiki rasa nih dijamin tambah joshiki rasa nih harus langsung tak happy ki lor perpaduan aneka bumbu dan kacangnya juara tenan nih naik tekstur kol yang krenyes-krenyes jelas menambah cita rasa makanan nih bikin nagih makannya hehehe ya cuma josh gandos rasa nih lur yang jelas wakai tenan manfaati untuk kesehatan antara lain menjaga kesehatan pencernaan mencegah anemia dan bagus untuk jantung mantep toh lur